Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Mahathir dari M2R Studio Dan tentunya hari ini Kembali kita di Channel SketchUp Tutorial Di mana kita akan Melanjutkan Pelajar sama-sama kita Yaitu membuat rumah pada lahat 5x10 Di episode yang pertama telah kita Buat denahnya, di episode yang kedua Telah kita buat bangun temboknya Sekarang Di episode kali ini kita akan Buat dia Tambahkan atap ya, dan beberapa detail lainnya Ini saya copy Supaya kita ada perbandingan antara pelajaran pertama Kedua dan ketiga Langsung saja Disini saya akan langsung tambahkan atap Saja ya, ini saya Unpin saja Oke, disini saya langsung Tambahkan atap Ini juga sebenarnya bisa kita Ubah, misalnya ini Tidak menggunakan atap, cuman Yang kita Prediksi Nantinya adalah Pemilik rumah akan Beranovasi Jadi disini Kita tidak kasih dia Dat beton ya Jadi langsung saja Disini Hal yang ingin saya lakukan adalah Menambahkan garis bantu Disini Dan menggunakan Tap tool ya Dan disini Ini saya tambahkan misalnya Jaraknya 80 cm Oke Disini juga Baik Nah Untuk yang sisi sebelahnya Atau bagian belakang Kita akan lakukan hal yang sama Jaraknya 80 cm Oke Dan disini Itu saya kasih jarak 80 cm juga Dan ke belakang Juga 80 cm 80 cm Oke Nah sekarang Saya akan mulai dari Oh iya Ini dulu ya Ini saya akan seleksi dulu Garis bantu ini Setelah itu saya pilih rotasi Saya tekan huruf R di keyword Atau tool rotate ya Nah sampai dia berwarna merah Seperti ini Pastikan garis Yang ini aktif Nah ini saya akan putar Sejauh 90 derajat Sambil tekan control ya Tekan control satu kali Agar garis bantunya terkopi Ini saya masukkan angka 90 derajat Nah hasilnya seperti ini Nah ini Saya akan bawa dia Saya menggunakan move tool Ini saya pindahkan dia kesini Oke Nah berikutnya Untuk ketebalan atapnya Karena ini cuma visualisasi Saya masukkan angka 30 Jadi dia tidak perlu detail bagaimana ya Nah sekarang Ini saya turunkan ke bawah Saya buat garis dengan line tool Ini kita turunkan ke bawah Sampai disini Disini Lalu disini Oke Kita menggunakan push pull Kita tarik Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Oke Atap sudah jadi Nah sekarang kita lakukan hal yang sama Untuk yang satunya Ini saya tarik Ke Oke Sebelumnya Garis bantunya ini kembali kita rotasi Kita seleksi dulu Lalu tekan huruf kuih di keyboard Atau klik icon rotasi ini Sampai dia berwarna merah Oke Saya tekan control Agar semuanya Garis bantunya terkopi ya Nah kita buat dia jadi 90 derajat Setelah itu kita pakai move tool Kita pindahkan garis yang telah kita ubah ke meringannya Oke Saya kasih garis bantunya lagi satu kali disini Nah sekarang kita buat line atau garis Dari sini Kesini Kesini Baik Sekarang push pull Kita tarik dia sampai disini Wih tidak apa-apa sampai full ya Ke belakang Nah sekarang Garis yang ini saya akan seleksi Setelah itu kita copy Ketik M di keyboard Lalu tekan control Oke Kita pindah-pindah kesini Sekarang push pull Saya tekan huruf P Atau icon push pull yang ini Kita turunkan ke bawah Nah Oke Sekarang eraser Kita hapus semua garis bantunya Kita sudah tidak butuhkan lagi Oke Hasilnya kurang habis seperti ini teman-teman sekalian Nah Baik ini saya Klik tiga kali ya Ini saya bisa angkat Misalnya Saya angkat sejauh 5 cm ya Saya angkat sejauh 5 cm Agar Tempok yang ini Yang sebelah atas tidak kelihatan Oke Untuk atap sudah jadi kurang lebih Nah sekarang Kita akan buat dia atapnya menjadi tiga dimensi Terutama misalnya bisa menggunakan sepandek ya Disini saya buat garis Misalnya 10 Ke atas itu tiga Lalu kesini tiga Ke bawah tiga Nah Disini saya buat garis bantu Satu 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 Oke Ini saya hapus Nah Baik Berikutnya Ini saya copy Ketik M Lalu tekan ctrl di keyboard Oke Saya ketik misalnya Saya mau dia copy 10 kali ya It's maaf Saya ulangi M Atau move Tekan ctrl Lalu kita pindahkan disini Lalu ketik 10x Artinya saya mau copy dia 10 kali ke kanan Oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Sekarang Ini saya buat dia tercopy kesini Nah Misalnya double click Kita pindahkan dia kesini Baik Nah sekarang saya rotasi Kita rotasi dengan huruf qui ya Atau tekan icon rotate ini Nah Kita pindahkan dia kesini Oke Dapat Move Lalu kita copy kesini Saya masukkan angka misalnya 3x Atau tiga kali ya Oke Ternyata dia dapatnya disini Nah disini saya kasih garis dulu Untuk memisahkan Selanjutnya ini saya hapus Klik Sekarang kita hapus Nah baik Sekarang saya akan coba Ini Saya tarik ke atas Uts Oke Nah saya tekan ctrl ya Saya tekan ctrl Uts maaf Oh Mohon maaf ya sebelumnya Nah ini saya akan copy dulu Seharusnya atap ini saya group dulu ya Oke Ini saya copy saja Oke Baik Atau saya ctrl z saja Kita ctrl z Nah Yang ini seharusnya kita group dulu ya Triple click Lalu klik kanan Make group Nah sekarang ini kita Lakukan hal yang sama Kita pindahkan kesini Oke Rotasi Ke bawah dulu Klik Lalu geser Nah Kurang lebih seperti ini Nah sekarang Sama dengan tadi Kita akan copy Saya ketik 3x Atau 3 kali Nah maka dia akan meng-copy 3 kali Ke samping Ini saya hapus Triple click Lalu saya hapus Nah baik Untuk yang ini Nah ini saya hapus saja Setelah itu saya akan satukan dia dengan Oke Agar dia menjadi solid ya Oke Ini kita angkat dia ke atas Baik Hasilnya kurang lebih seperti ini Nah sekarang Berarti Yang ini kita tidak butuhkan lagi ya Garis yang ini Yang ini Lalu Oke Cukup untuk disini Sekarang saya double Triple click ya Triple click Setelah itu kita rotasi Tekan control Agar dia ter-copy Nah Oke Disini bisa dilihat Disini ada garis Ini saya hapus saja Agar lebih aman Nah Ini Kita akan triple click Kita jadikan dia jadi group Nah Agar dia tidak menyatu dengan atap yang sebelah Oke Sekarang kita angkat Kesini Oke Nah teman-teman Kalau ini mau dilebihkan sedikit Misalnya ada 10 cm Ini saya buat posisinya seperti ini dulu Lalu pilih select tool Kita dari klik Klik kiri ke kanan Kita geser Nah setelah itu Move tool Nah ini saya akan tarik dia Saya bisa masukkan angka 10 cm misalnya Jadi dia ada Lebih ya Oke Dia lebih atau keluar sejauh 10 cm Nah Saya bisa lakukan hal yang sama untuk yang ini Kita buat posisinya seperti ini dulu Lalu klik kiri ke kanan Lalu klik kiri ke kanan Geser Ya Sek Buka dulu groupnya Seperti ini Kita klik Lalu turunkan sejauh 10 cm Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Nah Sekarang ini saya ukur Tadi 80 cm ya 80 cm kesini Nah Ini saya ukur kesini Baik Nah sekarang Ini kita angkat ke bawah Nah sekali lagi Saya turunkan sejauh 80 cm Wits maaf Sepertinya dia berubah Nah saya ambil dari sini saja Nah kita turunkan 80 cm Eh bukan 80 cm ya Tapi 10 cm Saya mundurkan Oke Selesai Nah bisa dilihat Dari samping dia seperti ini Atapnya Nah Kita hapus Nah baik Kurang lebih seperti ini Untuk atap Nah sekarang kita tambahkan Bulbungannya Misalnya dari sini Jaraknya adalah 20 cm Ke kanan juga adalah 20 cm Oke Saya buat garis Nah kurang lebih seperti ini Baik Oh maaf Nah Untuk atap ini Kita jadikan group dulu Nah sekarang Kita buat hubungannya Oke Ini saya mundurkan Sejauh Misalnya 20 cm Atau Saya cukupkan menjadi Ini saya tarik ke sini saja ya Ini saya tarik sejauh Misalnya 35 cm Oke Saya tekan control Masukkan angka 10 cm 5 cm Nah ini Saya akan angkat Sedikit Misalnya sejauh 3 cm Yang ini juga 3 cm Oke Kita buat garisnya Baik Nah sekarang kita hapus Garis yang tidak kita butuhkan Sekarang Tadi ini 3 cm Oke 3 cm Disini juga Saya masukkan angka 3 cm Oke Saya geser Nah Kita hapus Garis bantunya juga ini ya Sudah kita tidak butuhkan Nah Selanjutnya Ini kesini 3 cm Oke Hampir jadi Baik Ini sekalian Saya hapus saja Tentang keusahaan ya Nah Sekarang ini kita triple klik Klik kanan Lalu kita jadikan dia komponen Oke Sekarang saya tinggal angkat Kita bawa dia ke Paling sudut misalnya ya Misalnya disini Ini saya angkat sejauh 3 cm Kita tidak usah 3 cm Begini saja ya Nah Sekarang ini kita copy Ke kanan Oke Saya masukkan 20 kali ya 20 X Oke Dia akan meng-copy 20 ke kanan Ternyata kelebihan Kita bisa hapus Nah Untuk yang lebih ini Saya bisa explode saja Kita explode Setelah itu Ini saya angkat Kesini Nah Lalu ini saya mundurkan Oke Klik kan Triple klik Lalu kita jadikan group Nah Hubungan atapnya sudah jadi Bentuknya 3 dimensi Nah Selanjutnya Yang ingin saya buat disini adalah Pintu ya Nah sekarang Pintu itu kita jadikan patokan yang ini Oke Saya buat Jendelanya dulu ya Nah Disini saya buat Garis bantu Atau disini saja kita langsung Misalnya Ketebalannya adalah 4 Kali 8 ya Oke Jadi dia Seperti ini Ini adalah rangka Dari jendelanya Ini saya angkat Kesini Setelah itu Disini saya kasih garis bantu Misalnya Ketebalan Dunjurnya Adalah 3 Maka disini Saya kasih gap 2 cm ya Nah Nah saya buat segi 4 Saya masukkan angka 2,2 2,2 maksudnya adalah 2 kali 2 ukurannya Oke Baik Nah ini saya angkat dulu Maaf Saya tekan huruf K di keyboard Nah agar saya bisa bidik Yang ini Oke Ini saya hapus Saya tekan huruf K lagi Nah Selanjutnya Ini saya Copy ke kanan Setelah itu kita klik kanan Pilih flip long Red direction Nah fungsinya agar dia Ter flip ya Oke Seperti ini kurang lebih Nah sekarang ini 4 cm Disini juga 4 cm Oke Nah sekarang ini saya angkat ya Ini kita angkat Dia sampai disini Oke Nah ini saya triple klik Lalu saya jadikan komponen Maaf Saya cancel dulu Saya tekan control Tahan Kita klik ini juga Setelah itu kita jadikan komponen Create Oke Kenapa komponen Agar Kalau ada objek yang sama Yang kita buat Maka tidak perlu Mengubah yang satu-satu Misalnya kita mau ubah warnanya Ukurannya dan lain-lain Nanti kita tunjukkan contohnya Nah sekarang saya buat segi 4 Kita buat dia seperti ini Oke Segi 4 lagi Ukurannya 2,2 atau 2 kali 2 Baik Sekarang kita buat dia kesini Nah garis bantu ini Sudah kita butuhkan Oke Saya triple klik lagi Ini saya angkat Ke atas Kita klik kanan Pilih flip along green direction Oh bukan green ya Tapi blue direction Nah Oke Saya tekan control Kita klik juga yang di bawah Klik kanan Lalu jadikan dia group Create Oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Nah Langkah selanjutnya Saya Coba hitung Tinggi jendelanya berapa Oke 2 meter Berarti Dari sini Ke bawah Itu saya buat dia Bisa buat ventilasi ya Misalnya ukurannya Dari 50 cm Saya buat dia agak besar Ini Saya copy aja Ke bawah Tekan control Nanti mau copy Oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Yang ini juga Nah Ini saya akan copy ke atas Oke Sini kurang lebih seperti ini Nah Garis bantu kita hapus lagi Nah Sekarang kita tinggal membuat Down jendelanya Ini saya buat segi 4 Saya tekan huruf R Atau icon Drag angle disini Oke Kurang lebih seperti ini ya Saya tekan F Atau offset Kita masukkan Angka misalnya Jaraknya adalah 8 Yang tengah ini Ini adalah kaca Ini saya akan hapus Nah saya akan mundur Push pull ke belakang Sejauh 3 cm Tekan 3 Lalu enter Oke Disini Oke 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 Disini Lalu disini Nah Kelihatan Baik Ini saya triple click Lalu kita jadikan komponen lagi Sebut segi 4 Triple click Jadikan komponen lagi Create Nah Sebenarnya Untuk yang ini Saya bisa satukan saya komponennya Saya seleksi Saya explode Saya batalkan komponennya Saya bisa satukan saja Make component Nah kalau tadi kan dipisah ya Kaca sama bingkainnya Itu dipisah Sekarang ini saya satukan saja Oke Make component Create Nah ini ya Sekarang saya masukkan Window Atau Glass mirror ya Misalnya saya pilih biru Atau hitam Oke Masihnya kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya Ini tinggal Saya buat Kita lakukan hal yang sama Untuk yang ini Buat segi 4 Push pull ke belakang Sejauh 3 cm Setelah itu offset Sejauh 8 cm Tengahnya kita hapus Oke Tengahnya kita hapus juga Oh maaf ya Ini seharusnya saya mundurkan 3 cm Oke Kita buat segi 4 Kesini Bukan hal yang sama disini Oke Oke Nah Baik Sekarang saya buat segi 4 lagi Untuk kacanya Atau saya jadikan Group dulu Oke Sekarang kita pilih Ini ya Untuk kacanya Kita bawa dia ke tengah Sambil patokan kaca yang di bawah Setelah itu ini saya explode Triple klik lagi Oke Klik kanan Make component Oke Untuk yang ini saya akan satukan Saya seleksi keseluruhan seperti ini Setelah itu saya jadikan satu group ya Nah Garis bantunya kita hapus Baik Sudah jadi Nah ini Karena ukurannya sama dengan yang Di ruang ini Maka saya tinggal copy saja Oke Jendelanya Sekarang kita masih butuh satu jendela di belakang Ini dia Ini saya flip Along Green direction Oke Saya bawa kesini Nah sekarang kita akan perkecil dia Tapi sebelumnya saya geser dulu ya Saya geser dulu Ini saya explode Oke Ini juga saya explode Baik Saya tekan S Atau scale Ini saya tarik dia kesini Dan untuk yang di bawah Saya seleksi Lalu kita pindahkan dia Baik Uits maaf Dia ikut berubah juga ya Nah ini kan berubah Disini juga naik Itu karena komponen Jadi idealnya Ini saya control set Setelah itu ini Kita explode dulu Kita explode Lalu kita angkat Oke Setelah itu Saya seleksi yang disini juga Oke setelah itu kita jadikan komponen Create Nah sekarang Berikutnya tinggal yang ini Atau yang di atas dulu ya Yang di atas ini Uits maaf Ini saya jadikan komponen Create Oke Nah sekarang yang ini Kita hitung jaraknya dulu Berapa Nah disini kita bisa Hilangkan Ventilasi bagian atas Kita hilangkan saja Ini saya hapus Nah jendela kita tinggal angkat Oke saya explode Oke saya seleksi Seperti ini ya Setelah itu kita angkat dia Maaf Baik Misalnya kurang lebih seperti ini Triple click Lalu kita jadikan komponen Create Oke saya seleksi Seperti itu Kita pindahkan dia ke sini Baik Jendela sudah jadi Uits maaf Ini seharusnya Ada disini juga Tadi terhapus Sepertinya Nah sekarang Langkah terakhir Adalah membuat pintunya Nah disini Pintu akan kita buat Kurang lebih sama Dengan jendela Maka ini saya copy saja Ini saya copy Oke Setelah itu saya explode Nah ini Saya explode lagi Ini kita pindahkan ke sisi sini Saya seleksi Oke Lalu ini kita turunkan Kita seleksi yang bagian bawah Setelah itu kita turunkan ke bawah Nah Untuk bagian ini Dia seharusnya full ke bawah ya Dia full ke bawah Begitupun dengan yang ini Baik Selanjutnya Oke Ini saya triple klik ya Kita triple klik Tekan control Ini juga kita triple klik Lalu kita jadikan komponen Create Oke Ini saya explode sekarang Oke Oke Lalu saya tekan S Kita scale saja biar cepat Nah untuk yang bagian bawah Kita hapus Delete Nah sekarang yang paling atas ini Saya klik dua kali Tekan control Klik Ini juga Setelah itu kita Make grab Create Nah Sekarang Yang jendela bagian atas Itu saya explode Kita seleksi dia seperti ini Oke Lalu kita tarik Nah Sekarang triple klik Jadikan komponen lagi Nah sekarang Yang ini Kita explode Sama dengan yang jendela tadi Ini kita tarik Ke sini Nah Untuk yang bagian bawah Kita seleksi seperti ini Lalu turunkan dia Baik Nah Selanjutnya Saya klik dua kali disini Kita Pindahkan Move tool Lalu tekan control Agar tercopy Saya bawa ke tengah Oke Kita geser Nah Baik Seperti ini Nah anggapnya disini Materialnya adalah Menggunakan kayu Oke Ketebalannya Misalnya Disini Tapi sebelumnya Saya ubah dulu ya Disini Saya ubah materialnya dulu Kita cari Misalnya Wood ya Misalnya Teksturnya kurang lebih Seperti ini Saya seleksi saja Saya klik kanan Pilih tekstur Position Agar Teksturnya tidak terlalu besar Ini kita tinggal geser Oke Kurang lebih seperti ini Ini Saya tarik ke depan ya Kedepan sejauh Misalnya Satu cm Lalu saya offset Tapi sebelumnya Saya kasih Sejauh empat disini Saya pisahkan dia Oke Selanjutnya Saya tinggal Offset Sejauh Misalnya 8 cm Berarti ini Saya tinggal Tarik yang tengah Seperti ini Oke Scroll lagi Kita lakukan hal yang sama lagi Kita tarik Oke Warnanya bisa ini ya Misalnya Kita ubah jadi warna putih Color Saya jumpa gini saja Baik Pintu kurang lebih seperti ini Sekarang saya Triple klik Make component Create Oke Saya seleksi keseluruhan Seperti ini Klik kanan Lalu kita jadikan group Nah Wits Seharusnya saya pasang disini ya Nanti kita pindahkan Nah Baik Sekarang Ini saya rotasi Lalu tekan control Agar dia tercopy Nah Ini kita masukkan dia Kedalam kamar Kedalam kamar Satu Oke Pas ya Nah ini saya langsung pindahkan saja kesini Kedalam kamar Saya pan Puruh high ya Untuk pan Nah bisa dilihat disini Dia Naik 3 cm ya Kenapa? Karena Lantainya ruang Ruang tidur itu lebih tinggi 3 cm Oke Oke Sekarang Ini saya copy Saya klik semuanya Ini juga Lalu saya tinggal pindahkan ke sisi sebelah Oke Sekarang kita pindah rumah ya Oke Ini kita pindahkan dia ke belakang Flip along Flip along Oke Ini masih ada yang belum berubah ya Oke Ini caranya Saya triple klik Buka dalam grup ya Buka dalam grup Setelah itu Klik kanan Saya flip Drawing direction Oke Ini kita tinggal pindahkan dia ke belakang Seperti ini Oke Ini kita klik kanan Flip lagi Green direction Kita pindahkan Oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Pintu Untuk menampakkan luar sudah jadi ya Sudah jadi Nah Selanjutnya Disini saya bisa tambahkan profil Saya buat saya G4 dulu Sampai di tengah Ini 2 cm Oke Saya tarik ke atas lagi Nah Ini untuk hiasan ya Untuk hiasan Entah itu nanti dipasang keramik atau apa Nah kurang lebih seperti ini Teman-teman sekalian Tentu ini masih ada yang kita mau kerja ya Bagian terakhir mungkin kita akan Beri dia tekstur Dan menjadikannya Menambahkan selokan dan jalan Sehingga menjadi kompleks perumahan Baik terima kasih banyak Telah menyimak Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya